Hari berikutnya. Dalam perjalanan kembali ke perairan gelap, Senzu dicegat tiga kali. Untungnya, mereka yang mencegat dan membunuh adalah penguasa dari berbagai wilayah dan kekuatan dari semua lapisan masyarakat. Mereka tidak memiliki tangan kanan Kaisar Naga Jinyuan. Dewa-dewa biasa itu tidak bisa menjadi ancaman bagi Dewa Raja Luo. Setiap kali dia dicegat, dia secara pribadi berurusan dengan para pencegat yang berani. Jitiansing telah tinggal di kapal Senzu dan tidak pernah muncul. Tentu saja, Raja Luo juga mengingat perintah Jitiansing. Setelah setiap pertempuran, dia akan mencari potongan para Dewa dan cincin luar angkasa. Menurutnya, Tuan Kecil akan peduli dengan barang rampasan jika dia tidak ingin meminta sumber daya dan properti Liga Wanyau. Hal ini membuatnya merasa hangat dan bertekad untuk menggunakan kekuatan Liga Wanyau untuk melindungi Tuan Kecil. Pada malam hari, kapal akhirnya kembali ke perairan yang gelap. Meskipun demikian, ada juga banyak dewa kuat di perairan gelap yang mencoba mencegat langit naga. Tapi perairan gelap adalah benteng Liga Bansi, wilayah sebenarnya. Sehari yang lalu, Huxinyu dan beberapa tetua, dengan sejumlah besar elit, melenyapkan orang-orang yang mencurigakan di sekitar Laut Hitam. Dari ibu kota di selatan wilayah perairan gelap hingga kota Wanyau, saya tidak tahu berapa banyak ahli Liga Iblis yang mengintai di jalan. Oleh karena itu, ketika Jitiansing dan Raja Luo terbang keluar dari ibu kota, Huxinyu dan beberapa tetua mendapat kabar tersebut. Ayo terus terbang keluar kota. Para tetua dan orang kuat Liga Wanyau, yang dikawal secara diam-diam sepanjang jalan, juga kembali. Baru pada tengah malam kapal perang itu kembali ke kota Bansi dan menghilang di kedalaman istana mewah. Tuan kecil, kamu hanya perlu berlatih dalam pengasingan dan memberikan segalanya kepada budak tua itu. Raja Luo mengirim Jitiansing ke kamar rahasia dan berkata sambil tersenyum, budak tua itu akan mengecilkan pertahanan dan memperkuat pertahanan sesuai dengan perintahmu. Bahkan jika Kaisar Naga Jinyuan marah lagi, selama dia tidak gila, dia tidak bisa menyerang kota Wanyau dengan paksa. Jitiansing mengangguk sedikit, mengeluarkan slip diok dan memberikannya padanya. Dia berkata, saya ingin menyempurnakan pedang ajaib. Saya masih membutuhkan tiga bahan. Meskipun ini bukan yang terbaik, ini jarang terjadi. Anda harus meluangkan waktu untuk mengumpulkan bahan-bahan tersebut untuk saya. Tanpa ragu-ragu, Raja Dewa Luo mengambil slip diok itu dan berkata, jangan khawatir. Budak tua itu akan menyelesaikannya secepat mungkin. Setelah itu, dia membungkuk dan mundur. Pintu kamar rahasia tertutup perlahan, dan ruangan menjadi gelap gulita. Hanya batu dewa di dinding sekitarnya yang bersinar dengan cahaya redup. Jitiansing memusatkan pikirannya dan mengorbankan pagoda 9 hari 10 juwe, yang ditempatkan di atas meja giok di depannya. Kemudian, dia memasuki ruang waktu pagoda yang terdistorsi dan kembali berlatih di bawah pohon api darah. Hal pertama yang harus dilakukan tentu saja adalah menghitung rampasannya. Barang rampasan dari gua pemakan bintang dihitung dalam perjalanan. Barang rampasan yang dia hitung saat ini berasal dari para dewa yang dibunuh oleh Raja Luo dalam perjalanan pulang. Meskipun tidak ada sosok yang kuat dalam dewa-dewa itu, kebanyakan dari mereka adalah dewa menengah, dan beberapa adalah dewa superior di tujuh alam. Namun bagaimanapun juga, mereka adalah pemimpin dari berbagai kekuatan dan penguasa domain di berbagai daerah, sehingga latar belakang keluarga mereka kaya secara alami. Empat jam kemudian, Jitiansing selesai menghitung. Sebanyak enam belas buah keilahian, berbagai sumber daya budidaya dan harta karun, berjumlah hampir lima triliun. Jitiansing memikirkannya sejenak, dan kemudian dari tumpukan sumber daya budidaya, dia memilih beberapa bahan dan artefak tingkat Raja Kelas Menengah, Kelas Atas, serta beberapa pil. Tentu saja, dia juga memilih beberapa yang lebih istimewa, bahkan tidak mengetahui kegunaan harta langka. Selain semua sumber daya dan harta karun, dia mengirimkannya ke dunia lima elemen. Dulu, latar belakang keluarganya terlalu tipis, meskipun ia memiliki ide untuk mengembangkan dunia lima elemen, sulit untuk menerapkannya. Sekarang berbeda. Dengan jutaan sumber daya, dia telah mengembangkan dunia lima elemen tanpa rasa sakit, dan jumlahnya terus meningkat. Bagaimanapun, perkembangan dunia lima elemen juga memperkuat kekuatannya. Sumber daya dan objek supernatural senilai lebih dari 400 juta yuan yang dikirim ke dunia lima elemen seharusnya mampu memicu pecahnya aura, membuat dunia lima elemen berkembang sedikit. Menggumamkan satu kata dalam diam, dia menyingkirkan pikirannya dan mulai menyempurnakan bagian-bagian dari status keilahiannya. Perlu disebutkan bahwa dalam perjalanan pulang, dia telah ditutup selama tiga bulan dalam ruang waktu yang terdistorsi. Dia telah selesai menyempurnakan bagian-bagian keilahian, termasuk pelindung dar makanan bagi orang miskin dan orang asing, dan penguasa Aula Angin Kedua. Pada saat ini, kekuatannya telah mencapai tahap akhir dari negara bagian Senwang Tingkat 6, yang tidak jauh dari puncaknya. Jumlah hukum Sinto yang dikuasainya mencapai 720. Oleh karena itu, tujuan penutupannya sangat sederhana. Dampak dari negara bagian Senwang 7, berusaha untuk melangkah ke alam dewa tertinggi. Suwa Jitian Sing duduk bersila, memegang sekelompok keping keilahian di kedua tangannya, dan berlari diam-diam untuk melahap kekuatan supernatural. Kristal seperti batu giyok, keping keilahian yang keras dan tak tertandingi, dalam phagocytosis dan penyerapannya, meluapkan untayan kekuatan ilahi, terus-menerus disuntikkan ke manik-manik perbaikan. Melalui pemurnian mutiara surga, segala jenis kekuatan ilahi dengan berbagai atribut diubah menjadi kekuatan murni, yang dimasukkan ke dalam tubuhnya dan menjadi kekuatannya. Seiring berjalannya waktu, kekuatannya mulai meningkat dengan mantap. Setiap beberapa hari, dia dapat menyempurnakan hukum Sinto baru dari pecahan keilahiannya. Jitian Sing aman dan tertutup dalam ruang dan waktu yang terdistorsi, dan tidak diganggu oleh siapapun. Namun kota Wanyao, namun perubahan kedamaian dan ketenangan di masa lalu, menjadi suasana mencekam. Pemimpin aliansi, Raja Luo, mengambil alih semua cabang untuk mengurangi pertahanan dan secara diam-diam mentransfer aset. Beberapa tetua dan lebih dari sepuluh Raja Surgawi, juga dengan sejumlah besar ahli elit, memikul tugas yang berbeda, masing-masing sibuk. Pada saat yang sama, kota Wanyao memulai darurat militer yang komprehensif, melarang warga kota keluar masuk sesuka hati. Siapapun yang keluar masuk kota Wanyao harus melalui banyak pemeriksaan. Selain itu, sejumlah besar penjaga berpatroli di sekitar Laut Hitam, dan banyak ahli disergap secara rahasia. Singkatnya, Laut Hitam dengan kota Wanyao sebagai pusatnya berada dalam kondisi keamanan yang ketat, dan dapat memusatkan upayanya kapan saja untuk mengatasi situasi yang tiba-tiba. Meski begitu, rangkaian tindakan ini membuat warga Liga Wanyao merasa sedikit bingung dan bingung. Namun martabat pemimpin aliansi dan para tetua telah mengakar kuat di hati masyarakat. Oleh karena itu, banyak sekali anggota aliansi yang masih bisa tetap tenang dan setia menjalankan berbagai perintah. Adapun alasannya, itu bukanlah sesuatu yang harus mereka pertimbangkan. Selain pergantian Liga Wan Meng, Ai Liner menyebar, dan juga menerima banyak pesan intelijen. Hanya dalam beberapa hari, banyak kekuatan besar dan banyak raja yang kuat bergegas ke perairan gelap dari segala arah. Perairan gelap saat ini, sudah ada arus bawah yang bergelombang, sangat berbahaya. Beberapa orang bijak telah lama menduga bahwa kekuatan dan orang kuat dari seluruh dunia secara alami mengikuti instruksi dari gua misterius tersebut. Singkatnya, mereka semua adalah anjing elang kaisar naga jinyuan. Anjing elang itu agresif dan tidak menyembunyikan niatnya. Itu benar, semuanya untuk Liga Bansi. Tekanan jangka panjang di lubuk hati saya, pernah dipikirkan, tetapi tidak ingin memikirkan masalahnya, sekali lagi memenuhi pikiran aliansi iblis. Pikiran yang sama terlintas di benak setiap orang. Di bawah mahkota kaisar naga suanji dan dongtian, apakah akhirnya akan berperang melawan Liga Wanyao? 3712. Seperti kata pepatah, satu gunung tidak bisa menampung dua harimau. Bahkan anak-anak berusia tiga tahun memahami kebenaran, dan orang-orang serta dewa di daratan Singyuan secara alami jelas dan teliti. Jika Liga Wanyao hanya merupakan kekuatan kelas satu, hampir tidak mempengaruhi daerah sekitarnya, maka itu aman dan tanpa beban. Setidaknya, di bawah mahkota kaisar naga, yang bijaksana, ilahi dan berkuasa, cemerlang dan berwawasan luas, murah hati dan baik hati, mustahil untuk menaruh perhatian pada Liga Wanyao, apalagi menghancurkannya. Jika, seperti Ceng Tianzong di selatan, Liga Wanyao, yang membuat kagum separuh daratan selatan, bersedia menjadi anjing elang kaisar naga jinyuan, meski berkuasa di separuh benua selatan. Namun, kekuatan Liga Wanyao terlalu besar, dan dengan kuat menguasai wilayah barat laut, yang mengancam kekuasaan Suan Ji Dong Tian. Yang paling penting adalah pemimpin aliansi Wanyao membuka pintunya sendiri dan tidak mengikuti misteri gua. Untuk kekuatan yang meningkat pesat, berkembang, namun tidak terkendali, penguasa manapun akan melenyapkannya. Pasti ada pertarungan antara kedua harimau itu. Namun, aliansi Wanyao dan orang-orang di seluruh dunia tidak menyangka bahwa perang ini akan terjadi begitu tiba-tiba. Ini sebuah kejutan. Untungnya, tidak ada kekurangan orang-orang cerdas di Liga Wanyao dan semua pahlawan di dunia. Banyak orang dapat menebak bahwa kaisar naga jinyuan tidak peduli dengan dunia selama ratusan tahun, tetapi sekarang dia menemukan alasan untuk mengalahkan Liga Wanyao. Di antara keduanya, sangat mustahil untuk melakukan pertempuran yang menentukan, jika tidak seluruh benua astral akan berada dalam kekacauan. Terlebih lagi, kekacauan terjadi selama ratusan dan ribuan tahun. Ini sama sekali bukan hal yang baik bagi kaisar jinyuan. Tapi keputusan sudah dibuat di bawah mahkota kaisar naga, jadi tidak mungkin menjadi baik. Liga Wanyao harus memberikan penjelasan yang sesuai dan membayar harga tertentu sebelum masalah tersebut dapat terungkap. Kalau tidak, dimanakah wajah Suanji Dong Tian? Dimanakah keagungan di bawah mahkota kaisar naga? Singkatnya, Liga Wanyao harus berdarah. Sayangnya, hanya sedikit orang yang memahami prinsip-prinsip tersebut. Bagaimanapun, sebagian besar orang hanyalah katak di dalam sumur, hanya orang bodoh biasa. Seiring berjalannya waktu, hanya beberapa hari kemudian, situasi pertarungan dua harimau terbentuk, dan berita menyebar ke seluruh benua Sinyuan. Ada suasana yang berdebar-debar dan menyedihkan di setiap wilayah Tiongkok Barat Laut. Penjahat Long Tian, yang telah mencari daratan berkali-kali, telah mencapai kesepakatan rahasia dengan Liga Wanyao dan dilindungi oleh Liga Wanyao. Di bawah mahkota kaisar naga emas, dia mengetahui konspirasi surga naga dan Liga Wanyao, dan mengirimkan dewa yang tidak disengaja untuk menangkap langit naga. Tanpa diduga, Liga Wanyao sangat arogan dan arogan. Bagaimanapun, ia menolak untuk menyerahkan langit naga, dan bahkan berperang melawan Suanji Dong Tian, melukai raja dewa yang tidak disengaja. Liga Wanyao begitu arogan dan tidak masuk akal hingga membuat kaisar naga marah. Kemudian ia mengirimkan penguasa segala jalan dan para dewa yang kuat untuk berkumpul di perairan yang gelap. Ini bukan untuk melenyapkan Liga Wanyao, tapi untuk meminta Liga Wanyao menyerahkan pelakunya, Long Tian, penjahat yang membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu, dan memohon kepada kaisar naga atas kesalahannya. Setelah berita itu menyebar, orang-orang menjadi dua. Benua itu akhirnya terwujud. Tak heran jika Long Tian menghilang setelah dicegat dan dibunuh oleh Liga Wanyao. Orang-orang kuat dari semua lapisan masyarakat belum ditemukan selama dua bulan. Awalnya, dia sebenarnya berkolusi dengan Liga Wanyao dan bersembunyi di kota Wanyao. Itu tempat teraman di benua itu kecuali Gua Misterius. Tidak heran jika kaisar naga sangat marah. Liga Wanyao yang asli begitu sombong dan sombong hingga berani melawan Gua Misterius itu. Dengan cara ini, wajar saja jika kaisar naga menurunkan pangkatnya dan mengumpulkan pasukan berat dan orang kuat ke perairan gelap. Yang terpenting, posisi Suanji Dong Tian juga terlihat. Ini bukan untuk memusnahkan Liga Wanyao, tapi untuk bertindak tidak memihak dan membuat Liga Wanyao menyerahkan pembunuh dan penjahat Long Tian. Hal ini membuat orang-orang yang gugup akhirnya kembali ke perut mereka. Sebelumnya, masyarakat awam khawatir pertarungan kedua harimau tersebut akan menimbulkan kekacauan di daratan Sing Yuan, yang berujung pada pertumpahan darah dan korban jiwa. Sekarang saya merasa nyaman, karena saya tidak akan berperang, mari kita menonton opera dengan santai. Pada saat yang sama. Dan misteri alam semesta ada di tengah-tengah daratan. Itu masih di istana megah itu. Dalam ruang belajar yang membosankan itu, hanya empat orang yang hadir. Duduk di atas tahta adalah seorang pria parubaya berkebangsaan naga, mengenakan jubah merah menyala, dengan tanduk di kepala dan mahkota. Dia adalah kaisar naga Jinyuan. Dua dewa yang berdiri di belakangnya adalah raja manajer kepala yang tidak disengaja dan raja naga perang Marsikal Agung. Adapun orang ketiga di ruang kerja, dia sedang berdiri di seberang meja lebar saat ini, dengan kepala sedikit tertunduk. Tidak ada yang menyangka bahwa pria parubaya ini, yang tampak penuh hormat dan bahkan sedikit takut, adalah Sue Sang, pemimpin klan miskin dan aneh. Keempat lelaki kuat itu terdiam. Suasana hening di ruang kerja. Kaisar naga Jinyuan menatap Sue Sang dan menatapnya dengan senyum geli. Kemudian dia membuka mulutnya dan berkata, Sue Sang, di depan kursi ini, tidak perlu menunjukkan ekspresi gemetar. Kamu berpura-pura takut, tapi nyatanya. Menurutku kamu lebih benci. Kaisar naga Jinyuan telah mengenal Sue Sang selama bertahun-tahun dan mengetahui temperamennya. Meski Sue Sang berpura-pura ketakutan, sebenarnya hatinya sangat bangga. Bagaimanapun, dia juga adalah raja dari sembilan alam, kepala klan miskin dan aneh, dan binatang buas di zaman kuno. Sue Sang dirusak oleh kaisar naga Jinyuan. Dia tidak merasa malu. Dia menundukkan tangannya dan berkata, kaisar naga telah ditutup selama ratusan tahun di bawah mahkotanya. Sekarang ketika dia meninggalkan celah itu, kahliannya lebih baik dari sebelumnya. Para pelayannya tentu saja kagum. Kaisar Longdi dari Jinyuan tidak mau mendengarkan sanjungannya. Dia bertanya terus terang, hari itu, di gua pemakan bintang, apakah kamu yakin penolong Longtian adalah pemimpin aliansi Wanyao? Meski begitu, masalah darah Sang yang sudah ada di slip bambu diok melingkar, telah memberikan penjelasannya. Namun, kaisar naga Jinyuan memanggil Sue Sang dan menanyakannya secara langsung. Sue Sang tidak berani gegabu, dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak berani menipu mahkota. Saya mengingat kejadian hari itu dengan jelas, termasuk semua detailnya. Meskipun Liga Wanyao selalu tidak terlihat, dan sengaja menyembunyikan nafas, tetapi saya memiliki keyakinan 80% bahwa itu adalah dia. Setelah hening lama, kaisar Jinyuan mengangguk sedikit dan berkata dengan tenang, dalam hal ini, dengan reaksi Raja Dewa Luo, kita bisa yakin. Tapi aku benar-benar tidak mengerti, bagaimana langit naga yang tidak dikenal berkolusi dengan Liga Wanyao. Perlu dicatat bahwa sebelumnya, Liga Wanyao juga mengeluarkan perintah hadiah untuk mencegat dan membunuh Long Tian. Bagaimana dalam sekejap, Liga Wanyao mengambil risiko menyinggung kita dan menyembunyikan surga naga ke dalam kota Wanyao. Raja Dewa yang diam berdiri di belakangnya dan melaporkan pada waktunya, kami telah menggunakan segala cara untuk menyelidiki secara menyeluruh identitas dan asal-usul Long Tian. Bawahannya telah mengetahui bahwa dia seharusnya menjadi murid Kaisar Feng Tian lebih dari 1.300 tahun yang lalu. Saat itu, Naga Langit lahir di langit, bersinar cemerlang, dan memiliki reputasi sebagai jenius pertama di dunia. Tapi entah kenapa, dia hanya muncul lebih dari 100 tahun, lalu menghilang. Sekarang, lebih dari 1.000 tahun kemudian, dia tiba-tiba muncul kembali. Dia sudah menjadi Raja Sembilan Alam. 3713. Kaisar Feng Tian tidak pernah menerima murid magang seumur hidupnya, tapi dia membuat pengecualian untuk menerima Long Tian sebagai murid magang lebih dari 1.000 tahun yang lalu. Mendengar laporan dari Raja, Kaisar Naga Jin Yuan mengerutkan kening dan berbisik pada dirinya sendiri. Setelah hening beberapa saat, dia tiba-tiba menanyakan pertanyaan yang tampaknya tidak relevan. Setelah Kaisar Feng Tianlong menghilang, kemana orang-orang kuatnya pergi? Namun semua orang yang hadir memahami maksud pertanyaan ini. Oleh karena itu, Raja Dewa yang tidak disengaja, Raja Naga Perang, dan Perang Darah, semuanya memiliki pupil yang mengecil, dan warna yang aneh muncul di dasar mata. Ekspresi Raja yang tidak berperasaan kembali normal, dan dengan hormat menjawab, Beiming mengambil alih tahta Kaisar Naga, tetapi tidak membersihkan garis keturunan Kaisar Feng Tian. Bagaimanapun, hubungan antara Beiming dan Istana Tianlong sangat dangkal, dan dia selalu menganggap dirinya sebagai generasi muda Kaisar Tianlong. Namun Kaisar Feng Tianlong berpikiran lemah, tidak tertarik pada kekuasaan, dan tidak sedikit orang kepercayaan yang kuat di sekelilingnya. Para jenderal dan komandan yang menjaga kuil, para penjaga naga langit yang memeriksa dunia, dan para penguasa dari berbagai wilayah, semuanya tetap setia kepada Beiming. Jin Yuanlongdi mengerutkan kening dan berpikir sejenak, dan bertanya dengan dingin, saya ingat Kaisar Feng Tianlong suka bepergian keliling dunia dan berdiskusi dengan naga-naga tua itu. Dan pria di sebelahnya adalah seorang pelayan tua yang layu. Raja yang tidak bertuhan itu tertegun sejenak, lalu dia memikirkan pria ini dan dengan cepat menganggupkan kepalanya, itu benar. Namun, pelayan tua itu selalu diam dan tidak punya perasaan. Keberadaannya, tapi dia membiarkan bawahannya lupa. Pelayan tua itu adalah satu-satunya orang kepercayaan Kaisar Naga Feng Tian. Namanya manusia ular, dikatakan bahwa dia adalah ular asli. Hahaha, Kaisar Naga Jin Yuan tiba-tiba tertawa, matanya dingin, dan mulutnya penuh kegembiraan. Raja Dewa yang tidak disengaja dan Raja Naga samar-samar menebak sesuatu, dan tiba-tiba wajah mereka berubah secara dramatis, penuh dengan keheranan. Perang Darah jelas juga mengerti apa, tetapi telah terdiam, menundukkan kepala, tidak berani mengubah ekspresi. Kaisar Naga Jin Yuan berkata sambil tersenyum, kalian berdua pergilah, jika itu benar-benar dia, maka penjelasannya sudah selesai. Raja Naga tiba-tiba menghela nafas dan berkata dengan cemas. Tetapi jika ya, maka ini adalah situasi yang tidak ada solusinya. Saya khawatir ini akan menjadi nyata jika sulit untuk diselesaikan. Semua orang di lapangan mengerti apa artinya ini. Kaisar Naga Jin Yuan sangat marah dan mengeluarkan perintah secara langsung. Tujuannya tidak lain adalah mengambil kesempatan untuk mengalahkan Liga Wanyao dan melemahkan kekuatan dan martabatnya. Ini untuk mengingatkan orang-orang di seluruh dunia bahwa Kaisar Naga Jin Yuan adalah penguasa benua ini, dan Liga Wanyao memang rentan. Di saat yang sama, Suanji Dong Tian juga ingin membunuh Long Tian dan memberi contoh kepada orang lain. Untuk membunuh maniak pemberani yang membantai para penguasa di berbagai daerah, untuk menenangkan perbincangan dan kepanikan di kalangan masyarakat. Tetapi jika dugaan Kaisar Naga Jin Yuan menjadi kenyataan, aliansi Wanyao tidak mungkin menyerahkan langit naga dalam hal apapun. Liga Wanyao menolak untuk patuh, dan Suanji Dong Tian tidak bisa kembali ke dalam debu. Hanya ada satu akhir, yaitu membuat yang palsu menjadi kenyataan dan benar-benar memulai perang. Membaca ini, Kaisar Naga Jin Yuan mengerutkan kening dan matanya bersinar. Dia memandang perang darah dengan satu mata dan menegurnya, hati darah Sang Kendur cepat membungkuk memberi hormat, siap berangkat. Dia juga memahami bahwa tidak pantas bagi Kaisar Long untuk mendiskusikan masalah besar dengan orang kepercayaannya. Tapi Kaisar Naga Jin Yuan juga memerintahkan, ini juga karena kamu, kamu juga pergi ke perairan gelap, kapan saja menunggu pengiriman kursi ini. Perang darah Zheng sejenak, memikirkan sumpah surga yang asli, menghadapi sedikit pahit. Tapi sekarang dia tidak bisa menyatakannya secara langsung, jadi dia hanya bisa menerima perintahnya dengan tinjunya. Setelah perang darah meredah, Ruang belajar kembali tenang. Kaisar Naga Jin Yuan kemudian mencibir dan berkata tanpa ekspresi, ini hanya dugaanku. Mengirim kalian berdua adalah untuk mencoba membuktikannya. Jika kita bisa memaksa Liga Wanyau untuk menyerahkan Langit Naga, itu tentu yang terbaik. Jika itu benar seperti yang kuduga, aliansi Wanyau bertekad untuk menjadi musuh kursi ini, lalu kecuali itu. Bagaimanapun, Raja Dewa Luo tidak ada di sini. Dia hanyalah inkarnasi. Zhan Long Wang selalu menjadi faksi pertempuran utama, dan pandai memimpin pasukan. Berbeda dengan Raja yang tidak disengaja, dia pandai merencanakan dan mencari informasi. Sebelumnya, dia khawatir pertarungan antara dua harimau akan merugikan rakyat di seluruh dunia dan mengguncang fondasi. Namun, ketika Kaisar Jin Yuan mengambil keputusan, dia membungkuk dan berkata, yakinlah bahwa bawahanku akan berkonsentrasi pada upaya mereka dan menyelesaikan pekerjaan mereka dalam satu pertempuran. Jika perang darah terjadi di sini, kamu akan merasa bingung. Karena Kaisar Naga Jin Yuan memutuskan untuk melakukannya memberantas Liga Wanyao, kenapa dia tidak melakukannya sendiri? Raja Luo, yang merupakan Raja Kota Wanyao, hanyalah sebuah inkarnasi. Namun, Raja yang tidak disengaja dan Raja Naga bukanlah dewa tertinggi, dan mereka tidak yakin akan bergandengan tangan untuk menghadapi Raja Luo. Jika Kaisar Jin Yuan melakukannya sendiri, dia akan berhasil. Namun Raja Naga dan Raja yang tidak berperasaan tidak mau memikirkannya. Sebab, ada rahasia yang mereka berdua ketahui. Ini adalah rahasia yang hanya dimiliki oleh mereka dan Kaisar Naga Jin Yuan. Pada saat ini, Raja yang tidak disengaja tiba-tiba mengganggu rencana Zhan Long Wang dan Jin Yuan Long Di. Pagi ini, bawahanku menerima intelijen rahasia dari Liga Wanyao. Organisasi informasi intelijen Suan Jidong Tian lebih kuat daripada Liga Wanyao. Beberapa tahun yang lalu, Suan Jidong Tian dimakamkan di Liga Wanyao dengan banyak mata-mata rahasia dan paku. Beberapa paku yang telah naik ke posisi yang sangat tinggi, berhak atas beberapa informasi rahasia. Tentu saja, Suan Jidong Tian tidak hanya ditujukan untuk Liga Wanyao, tetapi juga memiliki susunan yang sama di antara kekuatan-kekuatan top lainnya. Sebagai penguasa benua sumber bintang, jika Anda ingin mengendalikan seluruh benua dengan kuat, Anda tidak bisa hanya memiliki kekuatan. Kaisar Naga Jin Yuan segera menjadi tertarik dan bertanya, Oh, apa beritanya? Raja yang tidak disengaja mencibir di sudut mulutnya dan berkata dengan suara rendah, menurut berita agen rahasia, rumah Raja Dewa Luo telah diperkuat secara diam-diam sejak dua bulan lalu, yang mana ini sangat ketat. Selain itu, Raja Dewa Luo memberi perintah kepada mata-mata dan mata-mata Liga Wanyao untuk menyelidiki suatu masalah secara diam-diam. Ada apa? Jin Yuan Longdi mengangkat alisnya dan bertanya lagi. Senyuman Raja yang tak berperasaan di wajahnya menjadi semakin geli. Dia menjawab, orang-orang di Liga Wanyao diam-diam menyelidiki keberadaan seorang remaja. Sesaat kemudian, setelah mendengarkan laporan Raja yang tidak disengaja, Kaisar Jin Yuan tiba-tiba menunjukkan senyum bangga. Haha, sepertinya masalah sepele, tapi memiliki arti yang dalam. Tidak ada niat, intuisimu benar, menurutku kita bisa melakukan sesuatu. Tapi sampai saat itu, terus berikan tekanan pada Liga Bansi. Jangan tunda lagi, kalian berdua, pergi ke perairan yang gelap sekaligus. Ya, bawahanku. Raja yang tidak berperasaan dan Raja Naga masuk ke ruang kerja, membungkuk pada saat yang sama, dan kemudian berbalik dari ruang kerja. Kaisar Naga Jin Yuan duduk di tahta, matanya menembus kisi-kisi jendela, memandangi langit di luar, senyuman di wajahnya semakin menarik. Semakin menarik, aku tidak tahu, bisakah kamu mengejutkan kami. 3714. Selama sepuluh hari, bagian barat laut Benua Sing Yuan mengalami arus bawah dan menyedihkan. Ada banyak kekuatan dan dewa yang kuat dari segala penjuru, melangkah ke perairan gelap berkumpul di sekitar Laut Hitam. Meskipun demikian, mungkin hanya ada sedikit kontak dan persahabatan antara berbagai kekuatan dan yang kuat. Namun semuanya mempunyai tujuan yang sama. Dalam sepuluh hari, ada banyak hal yang diketahui atau tidak diketahui orang. Namun semua orang tahu bahwa Liga Wanyao, yang telah berada di Laut Hitam selama bertahun-tahun dan diam-diam menguasai wilayah barat laut berada di ambang bencana. Sebab, kepala manajer Suan Ji Dong Tian, Raja Dewa yang tidak disengaja, dan Marsikal Agung, Raja Naga, semuanya muncul di Laut Hitam. Ini berarti Kaisar Naga Jinyuan telah mengambil keputusan dan bersumpah untuk memberikan pertanggung jawaban kepada Liga Wanyao. Oleh karena itu, segala jenis kekuatan dan kekuatan Raja Tuhan telah meningkatkan kepercayaan diri mereka dan mempertajam pedang mereka. Namun sikap Liga Wanyao juga sangat tegas, bahkan terlihat sangat keras. Dalam menghadapi tekanan sengit dari Suan Ji Dong Tian dan pengepungan berat dari berbagai kekuatan dan kekuatan yang kuat, Liga Wanyao tidak pernah menunjukkan tanda-tanda akan menyerah. Sebelum invasi tentara, Liga Wanyao telah mengurangi pertahanannya dan mengerahkan banyak orang kuat untuk mempertahankan kota dan Laut Hitam. Hanya dalam beberapa hari, saya tidak tahu berapa banyak pertempuran yang terjadi di Laut Hitam. Menurut statistik yang tidak lengkap, lebih dari 30 perkelahian terjadi dalam 10 hari. Setidaknya 200 anggota elit Liga Wanyao dan 9 orang kuat kerajaan ilahi tewas dalam pengepungan berbagai kekuatan dan kekuatan. Tentu saja, berbagai kekuatan juga menderita kerugian besar, menyebabkan lebih dari 300 nyawa melayang. Kebanyakan dari mereka adalah yang terkuat di alam Senjun, tetapi ada juga lebih dari Selusin. Selain itu, Raja dan Laut Hitam sedang berperang. Mereka telah mengirimkan banyak orang kuat yang pandai bersembunyi untuk menyelinap ke kota Wanyao. Tapi sangat disayangkan bahwa tidak peduli cara apa yang digunakan orang-orang kuat itu, mereka tidak masuk ke kota Bansi, malah dibunuh sepenuhnya. Sepuluh hari kemudian, Raja Dewa yang tidak berperasaan dan Raja Naga tidak lagi memiliki kesabaran dan terus menghadapi kota Iblis. Dua orang secara pribadi memimpin lebih dari 40 Raja Dewa yang kuat, ribuan penguasa negara Raja Dewa, perkasa untuk membunuh kota Wanyao. Alhasil, Liga Wanyao tidak mengakui kejahatan melindungi Longtian. Raja Luo sendiri memimpin beberapa tetua, lebih dari 30 Raja Dewa, dan lebih dari 800 Raja Dewa untuk menghadapi musuh di luar kota 10 ribu Iblis, dan melakukan pertahanan penuh. Setelah bernegosiasi selama setengah jam, kedua belah pihak saling mengkritik, namun akhirnya gagal mencapai kesepakatan, dan hanya terjadi pertempuran. Perang ini adalah perang terbesar dan terkuat dalam seribu tahun terakhir. Mereka yang cukup beruntung untuk berpartisipasi dalam perang merasa bangga dan bangga. Semua kekuatan yang tidak berpartisipasi dalam perang dan menyaksikan perang di dekatnya sangat bersemangat dan penuh harap. Hasilnya, hal itu tidak mengecewakan orang-orang yang menyaksikan perang tersebut. Pihak Suanji Dongtian, dengan keunggulan jumlah orang, melancarkan serangan yang gagah berani, berjanji untuk mematahkan postur kota Wanyau. Di sisi lain, aliansi Wanyau juga bersatu dan bersatu untuk melawan dengan cara apapun. Pertempuran yang mengguncang dan luar biasa ini berlangsung selama setengah hari. Kecemerlangan warna-warni keilahian telah menerangi seratus ribu li. Segala jenis cahaya dan bayangan yang indah, hujan pedang di seluruh langit, juga menutupi seluruh kota iblis, mencakup radius 50 ribu mil. Kedua belah pihak saling bertarung, dan gelombang kejut dari benturan seni dewa berubah menjadi riak warna-warni dan menyebar keluar, mengaduk laut hitam tanpa henti dan menimbulkan gelombang besar. Perang yang begitu sengit dan mencengangkan membuat para penonton berpesta pora, namun juga membuat mereka takut. Hati mereka terangkat dalam suara mereka. Sebab, medan pertempuran selalu sulit menang atau kalah, keadaan cemas. Pihak Suanji Dongtian, membayar harga yang tragis, mengorbankan ratusan ahli, dan gagal menembus garis pertahanan Liga Wanyau. Meskipun mereka menggunakan segala macam taktik, mereka menggunakan banyak metode. Namun, Raja Dewa Luo dan ratusan ahli aliansi iblis tidak pernah menyerah dan tidak pernah mundur. Susunan pertahanan yang menyelimuti kota Wanyau juga merupakan kilatan cahaya ilahi, tapi masih utuh. Saat matahari terbenam seperti darah, pertempuran berakhir. Sebagai salah satu pihak yang menyerang, Suanji Dongtian secara alami gagal. Mereka gagal menembus garis pertahanan, maupun memasuki kota Bansi. Mereka juga membayar lebih dari enam ratus nyawa. Di antara mereka, ada lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik di kerajaan ilahi. Suanji Dongtian menderita kerugian besar, bahkan Raja Dewa yang tidak disengaja dan Raja Naga pun terluka. Namun akhir dari Liga Wanyau juga tragis. Tidak hanya lebih dari empat ratus tuan yang terbunuh, tetapi juga dua puluh dewa tewas dalam perang tersebut. Lebih dari empat ratus orang selamat, semuanya menderita luka tragis, kekuatan lemah, dan penampilan dalam kesusahan. Meskipun dilihat dari jumlah korban di kedua belah pihak, itu seharusnya adalah kekalahan Suanji Dongtian dan kemenangan tragis Liga Wanyau. Namun nyatanya, kedua kubu hanya bisa dianggap seri, bahkan Liga Wanyau pun sedikit sengsara. Bagaimanapun, pihak Suanji Dongtian bersifat ofensif, sedangkan Liga Wanyau bersifat defensif. Meski begitu, hasil tragis dan cemerlang seperti itu telah mengejutkan banyak orang. Mereka yang dipanggil oleh Suanji Dongtian untuk mengepung Liga Wanyau dikejutkan oleh kekuatan Liga Wanyau yang kuat. Dulu, mereka hanya mendengar bahwa Liga Wanyau sangat kuat, yang bisa disebut sebagai penyamaran di wilayah barat laut. Saat ini, hanya setelah berbagai kekuatan secara pribadi mengetahui bahwa hal ini benar. Selain Suanji Dongtian, Liga Wanyau bisa disebut sebagai kekuatan pertama di daratan Singyuan. Bahkan penguasa selatan seperti Cheng Tianzong tidak bisa dibandingkan dengan Liga Wanyau. Kesimpulan ini diam-diam mengejutkan semua kekuatan. Semangat juang dan semangat mereka putus asa, dan mereka tidak berani lagi meremehkan Liga Wanyau, dan tidak berani menyerang dengan mudah. Ketika Raja yang tidak berperasaan dan Raja Naga memimpin retret, Laut Hitam menjadi tenang. Kekuatan dari semua lapisan masyarakat yang menyaksikan perang dan bersembunyi di kegelapan sejujurnya tetap diam. Setelah malam tiba, lingkungan sekitar kota Bansi kembali tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Laut Hitam, ribuan mil jauhnya dari laut di puncak gunung. Kedua sosok itu berdiri di puncak gunung dan menyatu dengan malam, sunyi dan dingin. Setengah jalan menuruni gunung, ada ratusan penjaga yang menjaga, di antaranya ada lebih dari selusin orang kuat di kerajaan Allah. Jelas sekali, dua pria kuat berbaju hitam di puncak gunung itu sangat terhormat. Kedua orang ini adalah Raja Dewa yang tidak berperasaan dan Raja Naga Perang. Saat ini, kedua pria itu tidak terlihat berbeda di permukaan. Namun wajah yang sedikit pucat dan nafas yang sedikit berfluktuasi dan tidak teratur menunjukkan fakta bahwa keduanya terluka. Keduanya berdiri diam di puncak gunung, memandang ke arah Laut Hitam, terdiam lama. Akhirnya Raja Naga membuka mulutnya terlebih dahulu. Lagi pula, kami meremehkan kekuatan dan kemampuan Luo. Selama pertempuran siang hari, mereka tidak berpartisipasi dalam pertempuran tentara, dan mereka mengepung Raja Dewa Luo dengan tujuan yang jelas. Mereka mengira Raja Luo hanyalah inkarnasi. Meskipun mereka tidak bisa membunuh Raja Dewa Luo, mereka juga bisa menghancurkannya. Namun kebenaran menghancurkan kepercayaan diri mereka. Raja Dewa Luo, dengan satu musuh dan dua, masih melukai mereka dan menang. Raja yang tidak berperasaan itu mengerutkan kening dan menghela nafas, semakin kuat Luo hanyalah bangkit, semakin kita membuktikan penilaian kita. Surga Naga ada di kota Wanyao. Sayangnya, di bawah mahkota Kaisar Naga, dia tidak bisa melakukannya secara langsung, kalau tidak, Luo hanyalah pasti akan mati. 3.715 Sementara itu, di kota Wanyao, di istana Wanyao yang mewah dan husuk. Itu masih dalam ruang belajar yang luas dan husuk, ketika lima orang sedang berdiskusi tentang bisnis. Duduk di kursi di belakang meja, itu adalah Raja Dewa Luo. Saat ini, dia sudah memulihkan penampilannya yang lama. Dia adalah pria bertubuh besar dengan rambut panjang berwarna ungu dan hitam. Dan empat raja lainnya berdiri dengan hormat di ruang kerja. Kempat pria itu semuanya adalah dewa tertinggi, dan dalam pertempuran siang hari, mereka semua menderita luka ringan atau berat. Yang pertama adalah husinyu, tetua agung, diikuti oleh Ao Jin Nying, tetua kedua, tetua ketiga, dan tetua keempat. Ada tujuh tetua di Liga Wanyao, tetapi keempatnya adalah yang paling dipercaya dan dihormati oleh Raja Dewa Luo. Meskipun Raja Dewa Luo mengerutkan kening dan merenung, dia tetap diam sepanjang waktu. Kempat tetua terluka parah, tetapi mereka semua menahan cedera tersebut. Mereka bukannya tidak sabar dan tidak berani bersuara, karena takut mengganggu Raja Dewa Luo. Setelah sekian lama, Raja Dewa Luo berkata, setelah pertempuran ini, masalah ini akan selesai. Raja yang tidak berperasaan dan Raja Naga bergandengan tangan, tetapi mereka gagal memasuki kota iblis. Selama Kaisar Naga Jin Yuan tidak melakukannya, bergerak, mereka tidak akan memiliki peluang untuk menang. Husinyu mengerti apa yang dia maksud dan bertanya dengan tidak percaya, pemimpin, pertempuran hari ini sepertinya kita telah menang, tetapi kenyataannya, kita semua terikat. Suan Ji Dong Tian memerintahkan segala macam kekuatan untuk mengumpulkan begitu banyak orang yang kuat dan terampil, bagaimana mereka bisa menyerah dalam hal ini. Ao Ji Ning, Tetua Ketiga, juga berbicara dan mengungkapkan keraguannya, bahkan jika kekuatan dari semua lapisan masyarakat tidak akan menyerang kita lagi, mereka pasti tidak akan menyerah. Mereka harus mencoba mengganggu dan menyerang kita. Jika ini adalah akhir dari masalah ini, dan mereka akan mundur, bukankah wajah gua misterius dan misterius itu akan hilang? Tetua Kedua dan Tetua Kempat tidak berbicara, tetapi ide mereka pada dasarnya sama. Dengan senyuman di bibirnya, Raja Dewa Luo berkata, Kaisar Naga Jin Yuan bukanlah orang bodoh. Dia telah lama meramalkan bahwa aliansi Wanyau akan menjadi besar dan mustahil untuk menangkap mereka semua. Serangan kuat hari ini hanyalah sebuah cobaan. Jika mereka dapat menyerang kota Wanyau, mereka pasti akan mengambil kesempatan untuk membasmi aliansi iblis. Namun pengepungan gagal, dan mereka harus mundur. Karena, Suan Ji Dong Tian bisa gagal sekali. Di masa depan, mereka dapat menggunakan metode lain untuk memulihkan mukanya, tetapi mereka tidak boleh kehilangan muka untuk kedua kalinya. Kaisar Naga Jin Yuan juga sangat jelas, tekanan tentara seperti itu, pengepungan habis-habisan, hanya akan membangkitkan perlawanan penuh dari Liga Wanyau. Dibandingkan menyerang kota, mempertahankan kota tentu memiliki lebih banyak keuntungan. Laut Hitam adalah sarang lama Liga Wanyau, yang telah beroperasi selama ratusan tahun. Liga Wanyau dengan tegas menjaga kota, Suan Ji Dong Tian harus mengambil kekuatan dua atau bahkan tiga kali lipat untuk menerobos kota. Tapi itu adalah sebuah sayangnya gua misteri saat ini tidak dapat mengumpulkan kekuatan sekuat itu. Terlebih lagi, garis keturunan Suan Ji Dong Tian tidak banyak. Kebanyakan dari mereka datang dari segala penjuru dan merupakan pemimpin dari berbagai wilayah dan kekuatan. Meski jumlah orangnya banyak, namun tetap saja pasir lepas, yang memiliki kesatuan erat dengan Liga Wanyau. Melihat keempat tetua semuanya diam dan menganalisis serta merenungkan kata-katanya, Raja Dewa Luo melanjutkan, walaupun, kami mempertahankan kota iblis dan mengalahkan serangan Suan Ji Dong Tian. Tapi ini hanya akan membuat Kaisar Naga Jin Yuan semakin yakin bahwa naga itu ada di kota. Terlebih lagi, Kaisar Jin Yuan juga akan memutuskan untuk membasmi kita. Keempat tetua semuanya mengangguk untuk menunjukkan bahwa mereka mengerti. Bulan hati rubah mengerutkan kening dan bertanya, Pemimpin, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Raja Dewa Luo Sen mengerutkan kening dan berpikir sejenak, dan memerintahkan, tetap waspada dan terus berpatroli sampai semua orangnya mundur. Meskipun Suan Ji Dong Tian tidak akan menyerang lagi, mereka tidak bisa mundur dengan cemas. Menurut dugaan saya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain kota Wanyau, yang dengan ceroboh akan menghancurkan cabang Liga dan industri peripheral. Entah mereka marah atau marah, mereka harus mencari alasan. Komandan kedua, yang selalu memimpin setiap divisi kemudi dan industri peripheral, langsung diliputi rasa cemas dan bertanya, Pemimpin, bawahan akan segera memimpin orang kemelindungi kemudi dan industri. Tidak lagi, Raja melambaikan tangannya dan berkata, kemarahan Suan Ji Dong Tian harus dilampiaskan. Cabang-cabang dan industri-industri itu harus dihancurkan. Akan membubarkan kekuatanmu, dan kamu akan mati. Ini. Kedua tetua itu tidak mau, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menghela nafas, sayangnya waktu pengembangan kita masih terlalu singkat untuk bersaing dengan Suan Ji Dong Tian. Jika Anda memberi kami seribu tahun lagi, kami mungkin tidak dapat membalikkan misteri gua. Raja Dewa Luosen sekali lagi menunjukkan senyuman dan berkata dengan sabar, Tidak, kalian semua salah. Kita harus memakan waktu lama pandangan istilah jika aliansi dan Suan Ji Dong Tian berseteru, kita tentu harus membedakan pemenang dari yang kalah. Apa yang sebenarnya menentukan kemenangan atau kekalahan terletak di antara kursi ini dan Kaisar Naga Jin Yuan? Kapan Kaisar Jin Yuan mengambil tangan secara langsung adalah momen yang sangat menentukan. Keempat, tetua tertegun sejenak, setelah mempertimbangkan dengan cermat, mereka semua mengangguk setuju. Memang benar jika Raja Dewa Luo dibunuh oleh Kaisar Naga Jin Yuan, aliansi naga akan segera terkikis dan dihancurkan. Jika Kaisar Naga Jin Yuan dibunuh oleh Dewa Raja Luo, gua misterius akan berada dalam kekacauan dan menjadi pasir lepas. Pada saat itu, akan mudah bagi Raja Luo untuk merebut posisi penguasa daratan. Penelitiannya sangat tenang, dan suasananya agak menindas. Melihat wajah keempat tetua yang muram dan semangat yang rendah, Raja Luo berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu khawatir. Lakukan apa yang seharusnya Anda lakukan. Meskipun kursi ini tidak sekuat Kaisar Naga Jin Yuan, ia tidak akan mudah dikalahkan. Terlebih lagi, Kaisar Naga Jin Yuan pasti punya alasannya sendiri dan tidak berani melakukannya secara langsung. Meskipun keempat tetua tidak mengerti mengapa Raja Dewa Luo begitu bertekad. Namun semua pemimpin aliansi mengatakan itu, tentu saja, keempatnya sangat lega. Aku pergi. Sesaat kemudian, beberapa tetua membungkuk dan pergi. Hanya Ao Jin Ying, tetua ketiga, yang tinggal dan melapor kepada Raja Dewa Luo, lapor ke pemimpin aliansi, masih belum ada berita tentang masalah yang Anda perintahkan untuk diselidiki bawahan Anda. Adalah fokus dari skeptisisme kami, namun mata dan mata-mata rahasia kami untuk sementara tidak dapat menyatu dengan misteri tersebut. Tugas ini terlalu sulit untuk diselesaikan dalam beberapa tahun. Raja mengangguk sedikit dan berkata, apakah begitu mudah untuk masuk dan menyelidiki gua dan detail Raja Dewa Puncak. Hal ini tidak mendesak, selama Anda tidak santai, selidiki terus. Ao Jin Ying dengan cepat mengepalkan tinjunya untuk menunjukkan penerimaannya. Raja menanyakan beberapa pertanyaan lagi, dan kemudian membiarkannya pergi. Di ruang kerja, hanya ada satu Raja Dewa Luo, yang kembali diam lagi. Melihat keluar jendela di malam hari, setelah merenung dalam waktu yang lama, Raja Dewa Luo berkata pada dirinya sendiri, saya berharap dia akan menjadi Dewa Puncak sesegera mungkin. Hanya dengan cara inilah kita bisa mempunyai harapan. Di dunia ini, hanya Tuhan tertinggi yang memenuhi syarat untuk menghubungi rahasia-rahasia itu. 3716 Dalam setengah bulan berikutnya, kota Wanyau, seperti biasa, dijaga ketat dan kokoh seperti gunung. Tidak hanya barisan perlindungan kota yang dibuka, tetapi juga banyak penjaga yang berpatroli. Bahkan di sekitar Laut Hitam, ada banyak ailiner, pembunuh, dan pengawal. Seluruh Liga Wanyau masih dalam kondisi ketat tanpa ada relaksasi. Kekuatan yang bersembunyi di sekitar Laut Hitam dan mendengarkan perintah secara rahasia tidak lagi muncul dengan mudah. Meskipun terkadang akan terjadi perselisihan dan pertikaian antara kedua belah pihak. Tapi itu semua adalah pertempuran skala kecil, dan jumlah korbannya tidak banyak, yang tidak akan menghambat situasi secara keseluruhan. Situasinya persis seperti dugaan Raja Luo. Setelah kekalahan dalam perang itu, Raja Dewa yang tidak disengaja dan Raja Naga berhenti bertarung dan tidak pernah melancarkan serangan yang kuat. Dalam waktu setengah bulan, kekuatan dan kekuatan di sekitar Laut Hitam secara bertahap mundur. Setelah 15 hari, Raja Dewa yang tidak disengaja, Raja Naga perang, dan penguasa Sasuanji Dongtian pergi dengan tenang. Daripada langsung kembali ke Gua Suanji, mereka pergi ke wilayah Barat Laut untuk menjalankan misi. Target misinya hanya satu, hancurkan semua cabang Liga Wanyau, rebut dan hancurkan industri peripheral Liga Wanyau. Sekalipun mereka gagal menyerang kota Wanyau, mereka tidak boleh membiarkan Liga Wanyau menjadi lebih baik. Hal ini tidak hanya untuk melampiaskan amarah, tapi juga untuk menjaga wajah Gua misterius tersebut. Karena, Kaisar Naga Jinyuan telah mencapai hasil ini dan siap untuk berbicara. Liga Wanyau terletak di Barat Laut Tiongkok. Ia tidak ingin mensejahterakan rakyat, tetapi dengan egois merugikan rakyat dari semua kelompok etnis dan menyebabkan kekacauan pada rakyat. Sungguh memalukan Darat An Sinyuan. Long Tian, yang membunuh orang yang tidak bersalah dan haus darah, seharusnya menerima persidangan Suan Ji Dong Tian. Namun, Liga Wanyau tidak peduli dengan moralitas dan wajah, dan bahkan menutupi Langit Naga, yang merupakan kejahatan yang sangat serius. Namun, di bawah Mahkota Kaisar Naga yang bijaksana dan berkuasa, rumahnya penuh kebajikan, persaudaraan dan kebajikan, dan ada banyak orang di Liga Wanyau, jadi tidak pantas untuk menggeneralisasi dan membunuh mereka semua, oleh. Karena itu, Suan Ji Dong Tian akan menghancurkan semua cabang Liga Wanyau dan bunuh orang jahat dan sampah sebagai hukuman. Saya harap Liga Wanyau akan menganggap ini sebagai peringatan dan menyerahkan penjahat Long Tian sesegera mungkin. Jangan salahkan dirimu. Lima hari kemudian, Liga Wanyau didistribusikan di sembilan cabang dari sembilan wilayah, semuanya dihancurkan oleh orang-orang kuat Suan Ji Dong Tian. Lebih dari seribu anggota Liga dan anggota tulang punggung dibunuh oleh orang-orang kuat Suan Ji Dong Tian. Selanjutnya, dekret kekaisaran yang dikeluarkan oleh Kaisar Naga Jin Yuan menyebar ke seluruh daratan Sing Yuan, mengungkap kejahatan Liga Wanyau dan hukuman terkait. Meski begitu, ini hanya pekerjaan permukaan, demi menjaga martabat dan wajah gua misterius tersebut. Namun, ada begitu banyak orang bodoh di dunia ini, dan orang biasalah yang paling mungkin membodohi mereka. Oleh karena itu, mereka percaya pada dekret kekaisaran Kaisar Naga Jin Yuan dan bertepuk tangan satu demi satu. Hanya kekuatan di wilayah barat laut dan orang-orang berkuasa yang telah berpartisipasi dalam pengepungan dan penindasan yang dapat mengetahui kebenaran masalah ini. Namun, tidak ada orang yang cukup bodoh untuk mengungkapkan kebenaran dan memasang wajah misterius. Yang terpenting adalah ketika keadaan sudah mencapai titik seperti itu, perseteruan antara Liga Wanyau dan Suan Ji Dong Tian telah terjadi. Suatu saat nanti, keduanya pasti akan menang atau kalah. Jadi tidak masalah apa kebenarannya. Dengan kota Wanyau sebagai pusatnya, seluruh wilayah perairan gelap mengalami turbulensi selama lebih dari sebulan dan akhirnya menjadi tenang. Meski begitu, cabang Liga Wanyau di sekitar sembilan wilayah hancur membuat Liga Wanyau kehilangan banyak tenaga dan kekayaan. Namun, ini masih dalam ekspektasi dan kendali Raja Luo dan tidak merusak fondasi aliansi iblis. Pekerjaan tindak lanjut restorasi dan rekonstruksi juga berjalan pesat dan diharapkan dapat dikembalikan ke kondisi semula dalam waktu tiga hingga lima tahun. Oleh karena itu, sembilan wilayah di sekitarnya tidak terlalu menimbulkan badai. Dengan dekret kekaisaran Kaisar Longdi dari Jinyuan yang tersebar ke seluruh daratan, masalah ini pun berakhir. Gejolak selama lebih dari sebulan memiliki hubungan paling langsung dengan Jitiansing, yang telah berlatih pengasingan dalam ruang dan waktu yang terdistorsi, tetapi tidak ada hubungannya dengan itu. Dia berada di pintu yang tertutup, tidak ada yang mengganggu. Selama satu setengah bulan terakhir, dia terkurung dalam lingkungan ruang waktu yang terdistorsi selama enam tahun. Enam tahun, waktu yang cukup baginya untuk melakukan banyak hal. Dia pertama kali menyempurnakan lebih dari selusin fragment keilahian, menyita lusinan hukum Sinto, dan membuat kekuatannya mencapai enam puncak Raja Ilahi. Selanjutnya, dia meminum pil Jiu Shuan Sing Yun, yang telah disimpan sejak lama, untuk menerobos belenggu dan berdampak pada tujuh tingkat negara bagian Shen Wang. Saat itu, ketika Dewa Pedang menerobos Raja Dewa tertinggi di alam Dewa, dia telah ditutup selama sembilan tahun sebelum dia berhasil menerobos. Ini adalah celah terbesar dalam perjalanan menuju puncak Raja Dewa. Jitian Sing berpikir bahwa dia adalah seorang pria dari dua generasi, memiliki pengalaman berkultivasi di kehidupan sebelumnya, ditambah informasi yang cukup mendalam, dan dukungan dari Jiu Shuan Sing Yun dan, diperkirakan dia akan menerobos dalam waktu sekitar lima tahun. Tapi segalanya berjalan lebih baik dari yang dia kira. Dia hanya mencoba melewati celah tersebut sebanyak sembilan belas kali, dan butuh waktu tiga tahun untuk menerobos. Shen Wang menyatakan tujuh. Mulai saat ini, dia adalah dewa tertinggi yang telah menguasai 750 jenis hukum Sinto. Tidak peduli kekuatan, karisma, atau efektivitas tempurnya, telah ada lompatan kualitatif ke depan. Kekuatan komprehensifnya telah meningkat sekitar delapan kali lipat. Meskipun demikian, dia tetap tidak bisa mengatakan bahwa Tuhan tidak terkalahkan di bawah Kaisar. Tapi sekarang dia tidak berbeda dengan Dewa Pedang yang berada di puncak kehidupan sebelumnya. Tepatnya, dalam kasus semua kartu, terdapat delapan puluh persen kekuatan Dewa Pedang Puncak. Ini tentu saja mengasihkan. Namun Jitian Singh tidak bersemangat. Dia berlatih meditasi selama setengah tahun untuk mengkonsolidasikan fondasi Sinto. Kemudian, dia memasuki makam Dewa Pedang di dalam tubuhnya. Di ujung gurun yang dingin, dia dengan hati-hati mengamati susunan Pedang Sutian di bawah kekacauan dan kabut. Memasuki ranah Raja Dewa Atas, dia juga sangat perlu melakukan seni bela diri tingkat kelima. Jika dia tidak dapat menentukan keterampilannya sesegera mungkin, latihannya akan terpengaruh di masa depan, dan masuknya dia ke negara tersebut pasti akan melambat. Di ujung gurun, dia membelah ribuan pedang ke dalam kekacauan dan kabut, memperlihatkan sebagian besar susunan Pedang Sutian. Dia berdiri di atas gurun, menatap susunan Pedang Sutian, yang jaraknya puluhan ribu mil, selama setengah bulan. Ketika dia sudah mendapatkan jawabannya di dalam hatinya, dia meninggalkan makam Dewa Pedang. Saat itu sudah larut malam, dan cahayanya lembut di ruang kerja Raja Luo. Ada dua orang dalam penelitian yang sedang berdiskusi tentang bisnis. Duduk di kursi di belakang meja adalah Jitian Sing. Berdiri di depannya adalah Raja Dewa Luo. Berdasarkan kekuatan dan penglihatan Raja Dewa Luo, terlihat bahwa Tuan Sao telah dikurung selama satu bulan. Keterampilannya telah meningkat dan kekuatannya telah meningkat pesat. Selamat kepada Tuan Muda, keterampilan surgawi Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Raja Dewa Luo senang dan gembira dari hati. Karena, dia menantikan pertumbuhan pesat Jitian Sing, dan lebih baik menjadi Dewa Puncak sesegera mungkin. Jitian Sing mengangguk, lalu bertanya sambil tersenyum, manusia ular, bagaimana kamu mempersiapkan bahan pemurnian yang saya minta kamu kumpulkan? Raja Luo dengan cepat mengeluarkan cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepadanya. Dia berkata, setengah bulan yang lalu, semua materi telah dikumpulkan dan menunggu Tuan Kecil keluar. Jitian Sing mengambil alih cincin luar angkasa, mengucapkan terima kasih sambil tersenyum, dan kemudian bertanya, pada bulan ini, apakah Suan Jidong Tian sudah dimulai? Ceritakan tentang korban Liga Bansi. 3717. Dewa Raja Luo sangat sabar dan melaporkan kepada Jitian Sing apa yang telah terjadi sebelumnya. Setelah mendengar ini, Jitian Sing terdiam beberapa saat, lalu dia menatap Raja Dewa Luo dan bertanya, jika saya tidak muncul, Liga Wanyau tidak akan menderita bencana ini. Sembilan kemudian dihancurkan oleh Suan Jidong Tian. Anda tidakkah kamu menyalahkanku atas kekalahan ini? Mendengar ini, Raja Dewa Luo dengan cepat membungkuh dan memberi hormat, dan berkata dengan tulus, Tuan Kecil, kata-katamu berat. Kebangkitan Liga Wanyau telah mengancam posisi Suan Jidong Tian. Bahkan jika Anda tidak muncul, Suan Jidong Tian akan menemukan alasan untuk menyerang Liga Wanyau. Budak tua tidak memiliki ambisi untuk menciptakan Liga Wanyau. Sekarang, ketika Tuan Muda kembali, tentu saja, tugas utamanya adalah melindungi keselamatan Tuan Kecil. Bahkan beberapa pengorbanan tidak bisa dihindari. Jitian Xing mengangkat alisnya, menatap Raja Dewa Luo, dan bertanya, apakah kamu benar-benar tidak ambisius? Tidakkah kamu ingin mengalahkan Suan Jidong Tian dan menjadi Tuan? Benua Xing Yuan melalui aliansi Wanyau. Raja memandangnya tanpa mengubah wajahnya. Matanya jernih dan tidak ada kemunafikan atau penutup. Dia menjawab, Budak tua itu sudah menjadi Dewa Tertinggi, dan dia telah menciptakan aliansi Iblis. Bahkan jika kamu mencoba yang terbaik dan mengambil risiko besar, kamu akan menjadi penguasa gua misterius dan mengendalikan seluruh benua sumber bintang. Faktanya, tidak banyak perubahan dan perbaikan. Raja Dewa Tertinggi sudah akhir dari latihannya. Tidak peduli berapa banyak kekuatan dan kekayaan yang dia miliki, itu tidak ada artinya. Alasan mengapa Budak tua itu masih menguasai Liga Wanyau adalah karena dia ingin memberikan perlindungan kepada klan jahat dan klan Iblis berstatus rendah. Pada saat yang sama, kekuatan ini dapat bekerja untuk Budak tua dan menyelidiki petunjuk dan jejak tuan-tua. Nada suara Raja Dewa Luo acuh-ta'acuh yang berarti bahwa dia bisa melihat semuanya. Tampaknya, bagi negaranya, segala kemuliaan, kekayaan, ketenaran, dan kekayaan telah hilang. Jitian Singh mengerutkan kening dan berkata, bukankah di seluruh kerajaan naga, tidak ada orang kuat yang telah melampaui alam Raja Dewa dan mencapai alam Kaisar Ilahi selama lebih dari seribu tahun. Raja Dewa Luo menjawab dengan nada tegas, dan kemudian bertanya dengan ragu, alam Tuhan. Apa itu? Apakah ada alam baru di atas Raja Dewa? Ji. Tiansing menganggup dan menjelaskan, saya tidak tahu betapa misteriusnya alam di atas Raja Dewa. Tetapi beberapa orang telah menembus Raja Dewa dan mencapai alam itu. Mereka menyebut diri mereka kerajaan Allah. Apakah ini benar? Tanya Raja Dewa Luo. Ji Tiansing memikirkannya sejenak, dan berkata, saya belum melihatnya, dan saya tidak berani memastikannya. Namun saya menyimpulkan Mata Raja menjadi semakin cerah. Dia bertanya, tidak ada orang sekuat itu di Kerajaan Naga. Kaisar Ilahi yang Anda sebutkan seharusnya adalah yang terkuat di alam Dewa. Dengan baik. Ji Tiansing menganggup dan bertanya lagi, mengapa ada lima Dewa di alam Dewa, tetapi tidak ada satupun di Kerajaan Naga selama ribuan tahun. Masuk akal untuk mengatakan bahwa banyak ras di Kerajaan Naga tidak kalah dengan protos dalam hal bakat dan bakat. Cahaya di mata Dewa Raja Luo redup dengan senyum masam. Dia menganggup dan berkata, masalah yang disebutkan oleh Tuan Kecil juga merupakan tujuan penyelidikan dan penelitian Budak Tua selama ratusan tahun. Pada saat yang sama, itu juga merupakan hal yang paling tidak berdaya dan paling dibenci oleh beberapa Dewa tertinggi di Kerajaan Naga. Kemudian Anda telah mempelajarinya selama ratusan tahun, dan apakah Anda mendapatkan hasil? Raja menganggup dan berkata dengan suara rendah, saya punya alis. Saya yakin 80 persen. Saya yakin ini disebabkan oleh dosa alami. Ji Tiansing berpikir sejenak dan bertanya, dosa surga. Apakah keluarga dosa yang Anda katakan tidak dapat melampaui alam Tuhan ketika mereka dihukum dan dibelenggu karena mereka tidak tahu mengapa menyinggung surga? Raja Dewa menganggup dengan sungguh-sungguh dan berkata, saat ini, ada lebih dari 30 ras yang diselidiki oleh para Budak Tua, semuanya dikutuk oleh surga. Saya tidak tahu berapa banyak dari mereka yang telah lama punah dan belum diselidiki. Di antara mereka, ada Kilin dan Kigui, termasuk Kigui dan Kigui. Ji Tiansing menganggup dan memberi isyarat padanya untuk melanjutkan. Di zaman kuno, jumlah dan kemampuan reproduksi manusia Naga dan Phoenix tidak sebaik orang Kilin kuno. Setelah dihukum oleh surga, klan Feng dan Kilin menjadi semakin lemah. Saat ini, Phoenix dan Unicorn sulit ditemukan di dunia. Hanya klan Naga, yang memiliki basis besar dan mengandalkan kemampuan reproduksinya yang kuat, dapat mewarisi dan masih mengendalikan kerajaan Naga. Sedangkan, keluarga dosa lainnya, mereka tidak mampu melindungi diri mereka sendiri dan secara bertahap menghilang, apalagi melampaui alam Tuhan. Setelah mendengar ini, Ji Tian Xing mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu mengulurkan dua jari dan berkata, analisis Anda sangat masuk akal. Pepatah keluarga dosa seharusnya ada benarnya. Tapi saya punya dua pertanyaan. Pertama, mereka yang melanggar surga diikat dan dihukum di jalan surga. Bagaimana dengan ras lain? Mereka bukan orang berdosa. Mengapa tidak ada seorang pun yang melampaui kerajaan Allah sejak zaman kuno? Pertanyaan kedua adalah mengapa tidak ada satu kerajaan Tuhan di kerajaan naga, tetapi ada lima di dunia Tuhan. Faktanya, Ji Tian Xing selalu percaya bahwa alasan munculnya lima dewa di alam dewa dalam seribu tahun pasti ada hubungannya dengan kitab surga yang abadi. Namun, masalah ini tidak dapat dikonfirmasi. Ingin mendengar apakah raja punya pendapat? Kedua pertanyaan itu tidak membingungkan raja. Dia sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya, dan sambil tersenyum, dia menjelaskan, Tuhan muda, dua pertanyaan yang Anda sebutkan sebenarnya adalah pertanyaan yang sama untuk budak tua itu. Di antara 10 ribu keluarga di kerajaan naga, ada banyak orang berdosa yang telah dihukum oleh surga. Mereka tidak bisa melampaui ranah raja dewa, dan mereka akan mati secara bertahap. Tapi yang lebih mengerikan adalah seluruh kerajaan naga telah dikutuk dan dihukum oleh surga. Raja dewa luo tersenyum dan nadanya sangat tegas. Ji Tian Xing segera mengerutkan kening, penuh keterkejutan, seluruh alam naga telah dihukum oleh surga. Kesimpulan ini tidak hanya mencengangkan, tapi juga menakutkan. Namun, raja mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, kesimpulan ini tidak hanya dinilai oleh budak tua. Budak tua berdiskusi dengan dua kaisar naga lainnya, dan mereka setuju dengan kesimpulan ini. Ji Tian Xing berpikir sejenak dan bertanya, apakah kamu berbicara tentang kaisar naga merah dan kaisar naga hitam? Raja dewa luo sen mengangguk sambil tersenyum dan berkata, siapa lagi selain mereka berdua? Ketika tuan tua itu bepergian keliling dunia, dia memiliki hubungan paling dekat dengan mereka. Ji Tian Xing sedikit menganggukkan kepalanya. Dan berkata, dengan cara ini, selama kamu tinggal di kerajaan naga, kamu tidak akan pernah bisa melampaui negara raja dewa dan mencapai negara kaisar dewa. Boleh dikatakan, raja mengangguk lagi. Ji Tian Xing melanjutkan, jadi, ayahmu pergi keluar angkasa tidak hanya untuk mencari keberadaan guru, tetapi juga untuk mencari peluang menerobos alam dewa dan kaisar. Dengan baik, raja dewa luo masih mengangguk dan berkata, bukan hanya para budak tua, tetapi juga kaisar naga merah dan kaisar naga hitam. Budak tua itu bahkan meragukan bahwa kaisar asli jinyuan tidak ada di kerajaan naga. 3718. Jadi begitu. Ji Tian Xing tiba-tiba menyadari bahwa dia menganggukkan kepalanya dan berkata, pantas saja kaisar naga jinyuan mengetahui bahwa kamu adalah dewa puncak, tetapi dia mengirimkan dewa dan raja naga yang tidak disengaja untuk berurusan denganmu. Dengan cara ini, kaisar naga jinyuan yang tinggal di Gua Suanji juga merupakan inkarnasi di luar tubuhnya. Sembilan dari sepuluh seperti ini. Lagi pula, bagi kaisar naga jinyuan, dia telah berakhir dalam hal budidaya sinto dan status kekuatan. Dia tidak punya apa-apa yang harus dikejar kecuali melampaui alam Tuhan dan mencapai keabadian. Ji Tian Xing juga mengangguk setuju dan berkata, dia, sepertimu, adalah inkarnasi yang tersisa di kerajaan naga. Jika dia tidak sepenuhnya yakin, dia tidak bisa menyerang kamu. Jika tidak, begitu serangannya gagal, prestisinya akan jatuh ke dalam jurang, dan status suci Suanji Dong Tian tidak akan terlindungi. Karena dia tidak yakin, setelah serangan Raja Dewa yang tidak disengaja dan Raja Naga perang gagal, Suanji Dong Tian mundur dan tidak berani menyerang lagi. Raja Dewa Luoyan mengangguk sambil tersenyum, ya, budak tua itu sudah menebak hal ini sejak lama, jadi dia tidak pernah khawatir. Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dan bertanya, kalau begitu, kamu tidak takut. Kaisar Naga Jinyuan telah memutuskan untuk membasmi Liga Wanyao dan kembali ke Gua Suanji. Bagaimana bisa semudah itu? Raja Dewa Luo masih tersenyum percaya diri dan berkata, jika dia pergi ke langit berbintang di luar, dia tidak akan kembali tanpa belenggu hukuman surga. Langit berbintang sangat luas, bahkan jika kamu ingin kembali, kamu tidak bisa melakukannya dalam satu setengah tahun. Terlebih lagi, meskipun dia benar-benar ingin memberantas Liga Wanyao, budak tua itu bukanlah seorang vegetarian, dan dia akan bisa menundanya selama beberapa tahun. Terlebih lagi, kamu adalah di sini, Tuan Muda. Apa yang buruk tentang budak tua itu? Apakah Anda begitu percaya diri pada saya? Ji Tian Xing menatapnya dengan penuh minat. Senyuman Dewa Raja Luo bahkan lebih cemerlang, dan berkata, Tuan Muda suka melakukannya. Menyembunyikannya pada hari-hari itu, budak tua itu secara alami mengetahui temperamen Anda. Sekarang kekuatanmu lebih baik dari sebelumnya. Saya khawatir Anda akan berada di puncak raja. Bahkan inkarnasi dari budak tua bukanlah lawanmu. Ji Tian Xing hanya tertawa dan tidak menjelaskan apapun. Karena Raja Dewa Luo benar. Setelah hening beberapa saat, Ji Tian Xing mencoba bertanya, manusia ular, saya akan pergi setelah saya kembali ke Kerajaan Naga. Pada saat itu, kamu dapat kembali ke dunia ilahi bersamaku. Tidak ada kutukan surga. Anda memiliki peluang bagus untuk mencapai alam Tuhan dan memperoleh kehidupan kekal. Raja Dewa berpikir sejenak, melambaikan tangannya dan berkata, Tidak ada hukuman Tuhan di alam ilahi, dan saya tidak berani membuat kesimpulan gegabuh. Bahkan jika ada lima Dewa di alam ilahi, siapa yang tahu apakah mereka berlatih di luar kerajaan atau menerobos dunia Dewa. Terlebih lagi, budak tua itu baru mencapai puncaknya. Raja Dewa masih memiliki 70 ribu tahun kehidupan. Dia tidak terburu-buru sejenak. Belum terlambat untuk memutuskan apakah untuk pergi atau tinggal sampai budak tua itu menemukan petunjuk dari tuan tua itu. Baiklah, ambil keputusan. Mengetahui karakternya, Ji Tian Xing membuat keputusan untuk tidak mudah berubah, jadi dia berhenti memujuknya. Setelah beberapa patah kata lagi, Ji Tian Xing bangkit untuk pergi dan kembali ke kamar rahasia. Suwa. Dengan kilatan cahaya ilahi, Ji Tian Xing kembali ke ruang waktu yang terdistorsi. Dia terbang kembali ke pohon api darah dan mengunjungi batu terlebih dahulu. Saat ini, Yangke sedang sibuk di platform tinggi di bawah pohon Dewa Api Darah. Platform setinggi 2000 Zhang dipenuhi dengan logam dan batu yang murni dan bersinar, seperti beberapa puncak yang mengjulang tinggi. Yangke berada di tengah platform tinggi, terkubur dalam tumpukan biji kasar, dan sedang bekerja untuk memurnikan biji tersebut. Setelah beberapa saat, logam dan batu di peron sudah penuh, bahkan tidak ada tempat untuk berdiri. Jadi, dia memasukkan semua logam dan batu ke dalam cincin luar angkasa, dan mengeluarkan mineral yang tak terhitung jumlahnya, terus memurnikannya. Ji Tian Xing mendarat di platform tinggi dan mengangkat tangannya untuk menghentikan pekerjaannya. Yangke berhenti dan membungku untuk menyapa. Sampai jumpa, Tuan Muda. Ji Tian Xing mengangguk sedikit dan bertanya sambil tersenyum, Maaf, Anda telah bekerja keras selama ini. Bagaimana proses pencucian bijinya? Sebelumnya, Ji Tian Xing menghabiskan lebih dari enam tahun dalam distorsi ruang dan waktu. Tentu saja, Yangke juga sibuk mencuci biji, yang memakan waktu hampir tujuh tahun. Jangan khawatir, ini biji terakhir, dan akan selesai dalam dua jam. Dia mengeluarkan cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepada Ji Tian Xing. Semua logam dan batu suci yang telah dicuci sebelumnya ada di dalam cincin ini. Silakan periksa. Ji Tian Xing mengambil alih cincin luar angkasa, dan kesadaran ilahinya menyapu ke dalam. Dia melihat lebih dari dua puluh jenis logam, emas, dan batu ditempatkan dalam kategori berbeda, semuanya ditumpuk menjadi gunung besar. Dia tidak menghitung jumlahnya, dan berkata sambil tersenyum, Saya dapat mempercayai Anda. Anda dapat terus mencuci bijinya. Saya akan melihatnya di sini. Rokke menganggupkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia terus melemparkan dan mencuci biji, dan mempercepat kecepatannya. Ji Tian Xing menoleh ke samping, mengamati sejenak, dan kemudian berkata dengan penuh minat, Sepertinya kamu telah membuat ikatan yang tidak dapat dipisahkan dengan urat biji. Kamu masih terluka, dan dalam kondisi lemah sebelum Anda mencuci biji. Saya tidak menyangka bahwa Anda telah mencuci biji siang dan malam dalam beberapa tahun terakhir. Alih-alih memperparah cedera, Anda malah pulih. Tidak hanya kondisinya pulih ke puncak, tapi kekuatannya juga sedikit meningkat. Tut! Ji Tian Xing memandang rock ke sambil tersenyum dan terkejut. Dengan senyum yang sederhana dan jujur, yang kemenggaru kepalanya dan berkata, Saya hanya tahu sebelumnya bahwa sebagai klan rock, saya dilahirkan dekat ke bumi. Gurulah yang mengajariku keterampilan sihir yang membuatku memiliki keterampilan seperti itu. Saya baru saja menemukan bahwa darah dan warisan alami saya tampaknya memiliki tempat untuk digunakan. Ngomong-ngomong, ini juga harus berterima kasih pada Cilde. Jika Anda tidak mengenal mutiara dengan baik dan mengolahnya dengan hati-hati, saya tidak akan mampu melakukannya. Ji Tian Xing menganggupkan kepalanya, menunjukkan ekspresi yang bisa diajarkan, mengapa ada 3000 jalan di dunia. Itu karena makhluk ras, garis keturunan, dan bakat yang berbeda memiliki Tao masing-masing. Semakin berharga dan kuat Sinto, semakin baik. Tetapi semakin cocok untuk dirimu sendiri, semakin baik. Jadi, Raja Dewa yang sama, ada yang pandai dalam alkimia dan herbal, ada yang pandai dalam menyempurnakan senjata dan susunan, sementara yang lain pandai dalam pedang dan luar angkasa. Yang ke mengangkat kepalanya dan bertanya, Tuan Muda, bakat darah saya adalah yang paling cocok untuk bumi dan urat mineral, jadi saya harus berkonsentrasi pada studi tentang Dewa yang berhubungan dengan bumi dan urat mineral. Tidak dapat belajar dari orang lain dan mempraktikkan cara membunuh dengan paksa. Ya, Ji Tian Xing berkata sambil tersenyum, bumi yang tak berujung adalah rumah terdekat Anda. Mengolah sinto lainnya hanya dapat digunakan sebagai suplemen dan suplemen. Selama Anda mengabdikan diri untuk berlatih dan belajar, mengapa tidak menjadi Dewa Bumi di masa depan? Apakah itu benar-benar mungkin? Yang ke menggaruk kepalanya, sedikit bingung, sedikit bersemangat, tetapi juga sedikit tidak yakin. Katakan kamu bisa, kamu bisa melakukannya. Ji Tian Xing memelototinya dengan nada tegas. Yang ke tidak banyak bicara dan terus menyempurnakan. Tanpa disadari, dua jam telah berlalu. Semua biji di platform dimurnikan, dan tugas yang keakhirnya selesai. 3.719 Ji Tian Xing memasukkan kumpulan logam dan batu terakhir ke dalam ring luar angkasa, lalu dia berbalik untuk pergi. Tanpa diduga, Yang kemenahannya. Tuan muda, tunggu sebentar. Ji Tian Xing kembali menatapnya dan mengerutkan kening karena keinginan dan keraguannya. Ada apa? Jika ada yang ingin kamu katakan. Yang ke menggaruk kepalanya dan berkata dengan malu-malu, Apakah kamu lupa bahwa kamu berjanji padaku sebelumnya, dan setelah aku selesai memurnikan biji ini? Setelah diingatkan, Ji Tian Xing teringat bahwa ada hal seperti itu, jadi dia berkata sambil tersenyum, Oh, aku lupa kalau kamu tidak mengatakannya. Itu benar. Saya bilang saya akan memperkenalkan beberapa teman kepada Anda setelah Anda selesai menyempurnakan. Mitra, tiba-tiba, dia menjadi lebih bersemangat. Ji Tian Xing tersenyum dan mengorbankan pedang penguburan, membuka dunia dalam pedang. Ikuti aku. Dan kemudian dia mendarat di kota dengan pedang. Kota Antus saat ini, setelah bertahun-tahun berkembang, telah lama menjadi kota megah dengan radius 100 li. Para perajin berkebangsaan tuling mencurahkan tenaga dan idenya untuk membangun kota ini menjadi kota yang megah dan megah. Meskipun tidak ada bandingannya dengan kerajaan naga dan dunia dewa, kota ini sudah menjadi kota teratas di dunia fana. Setelah bertahun-tahun berkembang biak, jumlah ribuan orang tuling yang asli telah meningkat lebih dari seratus kali lipat. Kesadaran ilahi Ji Tian Xing tersapu, dan dia menemukan bahwa ada lebih dari 800 ribu orang tuling yang tinggal di kota Antu. Dengan Antu Cheng sebagai pusatnya, terdapat banyak kota kecil dan banyak kota kecil di segala penjuru. Jika dijumlahkan dengan masyarakat tuling yang tersebar, jumlahnya hanya mencapai 1 juta. Yang lebih mengembirakan adalah selain suku Turing, ada lebih dari 20 ras di dunia pedang. Meskipun mereka semua adalah klan iblis, mereka hidup damai dengan orang Turing, bertukar apa yang mereka butuhkan, dan suasananya sangat harmonis. Di gunung, mereka mengajarkan kekuatan menjadikan roh dan kemampuan membuat roh. Bahkan para pengrajin masyarakat tuling membantu mereka membangun kota dan desa, serta menenun baju besi dan senjata. Bagaimanapun, dunia dalam pedang begitu luas hingga meluas hingga puluhan juta mil. Di antara mereka, banyak sekali hewan dan burung yang lahir. Dunia pedang saat ini adalah dunia nyata. Jitian Singh percaya bahwa dalam beberapa ratus atau ribuan tahun, semakin banyak makhluk akan lahir di dunia ini, dan dunia ini akan menjadi semakin makmur. Bersama Jitian Singh, yang kemuncul di Antucheng. Mereka berjalan-jalan sesuka hati. Meski begitu, masyarakat Antucheng sangat penasaran dengan kedua pengunjung asing tersebut. Tapi tidak ada kepanikan atau permusuhan. Ini hanya masalah memberitahu penguasa kota tentang beberapa hal. Tak lama kemudian, seorang pemuda berambut pirang kekar setinggi delapan kaki dengan beberapa pengawal muncul di depan Jitian Singh dan Yangke. Pemuda berambut emas ini tampan dan sakti, dan kekuatannya telah mencapai tanah suci seni bela diri. Ia tampak penuh semangat kepahlawanan dan rasa kagum. Orang-orang tuling di sepanjang jalan membungku untuk memberi hormat ketika mereka melihat pemuda berambut emas. Jitian Singh memandang pemuda pirang itu, samar-samar merasa alis dan matanya agak familiar. Pada saat ini, pemuda pirang itu mengenalinya, menemuinya dengan penuh semangat, dan membungku hormat. Halo, sampai jumpa, Tuan Muda. Mendengar namanya, Jitian Singh teringat bahwa ini adalah putra Raja Jin San, pangeran cilik dari keluarga tuling. Hahaha terakhir kali aku melihatmu adalah seratus tahun yang lalu. Aku tidak menyangka kamu telah berubah dan menjadi orang suci bela diri. Jitian Singh menunjukkan senyum bahagia dan menepuk bahu panah untuk menunjukkan semangat. Tapi dia bergumam dalam hatinya, Raja Jin San dan Yida sama-sama kurcaci dengan tinggi empat kaki. Bagaimana mereka bisa memiliki putra yang tinggi dan tampan? Pada saat itu, panah. Kecil juga agak kecil. Bersemangat. Setelah melihat Jitian Singh, dia memberi hormat lagi pada Yangke. Agar tidak membuat orang membicarakannya, tetapi juga untuk menghindari kemacetan di jalan, Arro dengan cepat membawa Jitian Singh dan Yangke kembali ke rumah utama kota, di mana mereka diperlakukan dengan sangat hati-hati. Kedua belah pihak bertukar salam sebentar, dan Jitian Singh mengetahui situasi terkini warga negara tuling. Ternyata sejak 50 tahun yang lalu, Raja Jin San meninggalkan jabatannya dan hidup dalam pengasingan. Arro mewarisi tahta, memimpin satu juta orang, dan masih berusaha menciptakan kehidupan yang lebih baik. Dan ayahnya, Raja Jin San, mengajak ratunya Ida berkeliling. Dalam kata-kata Raja Jin San, dunia ini begitu besar sehingga dia ingin melihatnya. Namun, Arro menjelaskan kepada Jitian Singh bahwa ayahnya tidak pernah mampu menembus puncak seni bela diri. Oleh karena itu, dia pergi ke kedalaman pegunungan untuk menjelajahi dunia yang luas, mencari kesempatan untuk menjadi dewa bela diri. Jitian Singh juga menanyakan tentang status masyarakat tuling. Ia sangat senang mengetahui bahwa masyarakat tuling berkembang pesat dan aktif membantu ras lain. Setelah mengobrol sebentar, mata panah tertuju pada batu ke, lalu dia bertanya, Tuan muda, apakah ini sudah dewasa? Jitian Singh tersenyum dan tidak menjawab untuk saat ini. Dia berbisik kepada yang ke, orang-orang tuling ini berada di dunia pedang. Sekarang, lebih dari seratus tahun kemudian, mereka telah membuka cabang dan menyebarkan dedaunan, menjadi makmur dan stabil. Apa pendapat Anda tentang mereka? Mereka hidup di dunia ini. Mereka sangat damai dan tenteram, sangat baik hati dan mandiri dari dunia. Saya menyukai mereka. Terlebih lagi, darah etnis dan bakat mereka mirip dengan orang-orang rock kita. Jika Anda mengizinkan saya, saya ingin menghabiskan beberapa waktu untuk mendidik dan mencerahkan mereka. Jika mereka dibiarkan menjelajahi jalur kultifasi mereka sendiri, mereka akan terbuang sia-sia selama ratusan tahun. Mendengar ini, Jitian Singh juga cukup senang dan bertanya, apakah maksud Anda sifat alami mereka? Darah punya peluang untuk menjadi dewa. Yang ke dengan cepat menganggup dan berkata dengan nada tegas, mereka sangat murni. Mereka tidak hanya darah, tetapi juga murni pikiran. Tentu saja, mereka memenuhi syarat untuk menjadi dewa. Tentu saja. Pada akhirnya, siapa yang bisa menjadi dewa tergantung tentang sifat mereka. Jitian Singh punya ide bagus. Dia menunjuk yang ke dan berkata kepada Aro, ini yang ke, Raja para dewa di sembilan surga. Aku akan mencarikanmu seorang mentor. Mulai sekarang, Raja dewa yang ke akan tinggal di sini dan mengajarimu caranya. Berkultifasi, dan membantu orang tuling untuk tumbuh dan berkembang. Tiba-tiba mendengar ini, panah berdiri karena terkejut, matanya melebar, wajahnya memerah karena kegembiraan. Setelah sekian lama, dia menenangkan keterkejutannya dan membungkuk pada batu. Halo, temui Tuhan, terima kasih atas bimbingan dan bimbinganmu. Yang ke tidak memiliki sosok Raja Dewa yang kuat. Dia mengambil panah dengan senyuman di wajahnya dan berkata, anak kecil, jangan terlalu menahan diri. Melihat pemandangan ini, Jitian Singh bangkit dan pergi. Sebelum berangkat, dia berkata kepadanya, Yang ke, selanjutnya kamu tinggal di sini. Jika ada yang ingin kamu lakukan, silakan hubungi saya. 3.720 Orang tuling di dunia pedang hanyalah pengaturan yang dibuat oleh Jitian Singh di dunia lima elemen. Bertahun-tahun kemudian, dia tidak tahu bagaimana mengatur orang tuling. Tidak perlu menumbuhkan semangat yang baik di dunia. Baru kemudian Yang ke muncul dan memiliki ide dan rencana untuk mendukung rakyat Turing. Saat ini, Yang ke bersedia tinggal di dunia pedang dan mendidik masyarakat Turing. Jitian Singh yakin bahwa dalam waktu dekat, masyarakat Turing akan berperan. Suwa. Meninggalkan dunia pedang, Jitian Singh kembali ke ruang waktu yang terdistorsi. Dia mengorbankan kuali dewa sembilan surga, menaruhnya di ruang dan waktu yang berwarna-warni, mendesak susunan di kuali dewa, dan mulai mempersiapkan peralatan pemurnian. Semua bahan yang dibutuhkan untuk menuang dan menyempurnakan pedang penguburan telah disiapkan. Dia mengesampingkan pikirannya, membabarkan darmataan pagangguan apapun, dan berkonsentrasi pada pemurnian peralatan. Tiga hari kemudian, bagian dalam tripot dewa sembilan langit, yang sebesar gunung, begelombang dan bergulung, dan suhunya mencapai titik ekstrim. Oleh karena itu, Jitian Singh mengeluarkan pedang penguburan dan memasukkannya ke dalam kuali dewa sembilan surga. Di bawah nyala api yang tak ada habisnya, pedang penguburan secara bertahap terbakar menjadi merah, teksturnya mulai melunak, dan secara bertahap pulih menjadi embryo pedang. Jitian Singh juga menggunakan metode untuk mendorong susunan di tripot dewa untuk melunakkan dan menempa embryo pedang. Tujuannya untuk memperbaiki celah pada embryo, menghilangkan kotoran pada embryo, dan membuatnya lebih plastis. Butuh waktu setengah tahun untuk menyelesaikan persiapan dasar ini. Selanjutnya, Jitian Singh memasukkan lebih dari 20 jenis bahan pemurnian ke dalam tripod Jiu Tian Shen satu per satu dan mulai menciumnya. Kuantitas tiap material, waktu memasukkannya ke dalam sanding, dan derajat integrasinya dengan material lain. Semua ini terkait dengan sukses tidaknya smelter, dan itu sangat penting. Jika bukan pengrajin papan atas, yang cukup berpengalaman, tidak akan bisa menguasai panas yang sesuai. Dan ini bukan masalah bagi Jitian Singh. Dia membutuhkan waktu satu tahun penuh untuk melebur lebih dari 20 bahan. Setelah ribuan kali proses temper dan penempaan, bahan-bahan tersebut telah lama dihilangkan kotorannya. Mereka selembut air dan meleleh dengan mulus ke dalam embryo pedang. Akibatnya, 10 embryo pedang penguburan Zhang Long menjadi membengkak dan jelek, seperti pilar batu yang penuh simpul. Jitian Singh dengan sabar memanipulasi Shen Huo dan susunan di tripod untuk melunakan dan menempa embryo pedang besar. Ini adalah proses yang sangat membosankan, tetapi harus hati-hati dan bebas dari kesalahan. Dalam setahun penuh, Jitian Singh melakukan temper dan menempa embryo pedang lebih dari 13 juta kali. Hingga kini, ia telah melakukan pengecoran dan pemurnian alat selama lebih dari 2 tahun. Tidak peduli seberapa murni dan mendalam kekuatannya, dia tidak mampu mengkonsumsi sebanyak itu. Dia setengah lemah, pucat, dan lelah. Sekali Anda memulai, Anda tidak dapat menghentikannya, jika tidak maka akan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dan efeknya. Akibatnya, dia hanya bisa mengeluarkan sejumlah besar pil dewa, batu dewa, dan batu sumber, dan melahap sumber daya ini untuk memulihkan kekuatan dewa sambil menggunakan pemurni mantra. Butuh waktu setengah tahun lagi untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Embryo pedang jelek, yang panjangnya 10 sang, akhirnya dipadatkan menjadi panjang 3 sang, dan bentuknya kembali normal. Bilahnya masih lurus, tajam, tidak lebar atau sempit, gelap, misterius dan mendominasi. Dalam satu setengah tahun terakhir, Jitiansing tidak hanya melunakkan embryo pedang, tetapi juga menyisir dan menyesuaikan struktur internal embryo pedang pada tingkat terdalam. Setiap butir logam, setiap jejak butir, telah mencapai kondisi paling sempurna. Dengan cara ini, pedang penguburan dapat menyerap aura langit dan bumi tanpa hambatan dan mentransmisikan kekuatan-kekuatan ilahi dan hukum tanpa kehilangan apapun. Di permukaan, pedang penguburan benar-benar baru dan materialnya telah ditingkatkan secara signifikan. Tapi masih ada 300 undang-undang dan 3.000 larangan. Itu masih merupakan artefak tingkat raja. Oleh karena itu, pemurnian peralatan belum selesai, dan Jitiansing tidak dapat beristirahat. Ini adalah langkah yang paling penting. Dalam pedang penguburan, hukum ketuhanan ditumpangkan dan larangan hukum ketuhanan diukir. Sua-sua. Pedang penguburan digantung di Kuali Dewa Sembilan Surga dan dibungkus oleh api yang bergejolak. Jitiansing mencubit rumus Dharma dengan kedua tangannya, dan terus memainkan cahaya warna-warni Taoisme, yang disuntikan ke dalam tripod Dewa Langit Sembilan dan ditempelkan pada pedang pemakaman. Seiring berjalannya waktu, hukum demi hukum, pola dan larangan ilahi diintegrasikan ke dalam tubuh pedang. Proses ini lebih lambat dan memakan waktu lebih lama. Terlebih lagi, konsumsi mental dan spiritual Jitiansing lebih besar, dan kelelahan di antara alisnya semakin intens. Namun dengan kemauannya yang kuat, dia selalu menahan giginya. Satu bulan, tiga bulan, setengah tahun. Tanpa disadari, sudah tiga tahun kemudian. Hingga saat ini, dibutuhkan waktu enam tahun untuk membuat dan menyempurnakan pedang penguburan. Ada 750 aturan dan pola ketuhanan pada pedang penguburan, dan ada juga 7500 hukum ketuhanan yang dilarang. Menurut logika, Jitiansing hanya menguasai 750 jenis hukum Sinto, yang merupakan batas kemampuannya. Kekuatan pedang pemakaman langit telah meningkat beberapa kali, melampaui tingkat artefak tingkat raja. Itu sangat dekat dengan kelas atas tingkat raja. Namun, pedang penguburan masih gagal menjadi artefak kelas atas tingkat raja. Karena ada 900 aturan dan 9000 macam larangan. Apakah ini kegagalan pemurniannya? Jitiansing menghentikan pekerjaannya dan beristirahat selama beberapa hari untuk memulihkan kekuatan sucinya dengan cepat. Pada saat yang sama, ia juga mempertimbangkan dan mempertimbangkan. Bagaimana kita bisa menyerah di tengah jalan setelah begitu banyak usaha dan waktu? Saya belum menguasai 900 aturan, jadi saya harus menempa pedang penguburan dengan paksa. Anda hanya dapat menggunakan metode itu jika Anda ingin meningkatkan pedang penguburan ke tingkat raja. Berpikir seperti ini, Jitiansing mengambil keputusan. Ketika kekuatan ilahi dan kondisi mentalnya pulih sedikit, dia terus merapalkan Dharma, menambahkan aturan dan melarang pola ketuhanan pada pedang penguburan. Tidak ada keraguan bahwa hukum dan pola ketuhanan yang melarang ini semuanya telah diterapkan olehnya sebelumnya. Dia hanya menguasai 750 jenis hukum, tetapi pedang penguburan membutuhkan 900 hukum dan pola ilahi untuk menjadi pedang tingkat atas tingkat raja. Oleh karena itu, dia harus mengulangi 150 aturan untuk menebus 900. Dengan cara ini, bahkan jika pedang penguburan menjadi artefak kelas atas tingkat raja, kekuatannya akan berkurang. Namun 150 prinsip yang dia pilih adalah yang tertinggi dan terkuat. Dengan cara ini, meskipun kekuatan pedang penguburan berkurang, itu tidak akan terlalu terpengaruh. Terlebih lagi, para dewa dan raja tertinggi dari seluruh dunia ilahi dan kerajaan naga semuanya melakukan ini. Lagipula, mereka yang bisa menguasai 900 jenis hukum Sinto hanya terbatas pada mereka yang berada di puncak. Dewa dan raja superior biasa yang ingin menyempurnakan artefak berkualitas tinggi tingkat raja sendiri hanyalah angan-angan. Maka para raja mempunyai dua solusi. Salah satunya adalah superposisi dari banyak aturan Sinto yang diulang-ulang. Sekalipun kekuatannya sangat berkurang, itu adalah kelas atas tingkat raja, yang jauh lebih baik daripada tingkat menengah tingkat raja. Cara kedua adalah dengan beberapa dewa tingkat atas bergandengan tangan untuk menyempurnakan peralatan. Setiap orang memiliki aturan Sinto yang berbeda. Jika beberapa orang bekerja sama untuk menyempurnakan alat, mereka mungkin dapat mengumpulkan 900 aturan berbeda untuk menyempurnakan artefak kelas atas tingkat raja yang sebenarnya.